Ada menyaksikan news update pukul 9 bersama saya Indri Soekarti. Politikus senior partai Gerindra, Haryanto Taslam meninggal dunia, Sabtu malam di rumah sakit Medistra, Jakarta. Kita langsung bergabung dengan reporter Cikkal Multasam di rumah duka Durensawit, Jakarta Timur. Ya Cikkal, jam berapa rencananya pemakaman dilakukan? Ya Indri, memang sampai dengan saat ini jenazah dari Almarhum Haryanto Taslam masih berada di rumah duka di kawasan Durensawit, Jakarta. Jenazah sendiri sudah baru saja dimandikan untuk selanjutnya dikhafankan untuk menuju ke masjid terdekat dari rumah duka. Dan rencananya jenazah akan dibawa ke masjid di sekitaran dekat rumah duka ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantinya setelah disolatkan jenazah akan langsung dimakamkan di pemakaman umum Menteng Pulau Jakarta. Indri. Ya Cikkal, siapa saja tokoh yang sudah datang melayat ke rumah duka? Indri, sampai dengan saat ini ada beberapa tokoh yang sudah tiba di rumah duka. Di antaranya adalah Eros Jarot yang memang adalah seorang rekan seperjuangan dari Haryanto Taslam. Selain itu juga sudah tiba anggota DPR sekaligus anggota Partai Golkar yaitu Idrus Marham. Dan baru-baru saja Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarot, baru saja tiba di rumah duka di kawasan Duren Sawit ini. Dan selain itu beberapa karangan bunga memang sudah ada di rumah duka. Di antaranya adalah dari Ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan juga anggota dari Partai Gerindra yaitu Fadri Zon. Dan menurut kabar yang kami dapatkan, rencananya Presiden Jokowi Dodo akan hadir ke rumah duka, namun kami belum bisa memastikan pada pukul berapa nanti Presiden akan tiba di rumah duka. Indri. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Cikal Multazam melaporkan langsung dari rumah duka Almarhum Haryanto Taslam, Duren Sawit, Jakarta Timur.